Beberapa kru Radio Andika pagi ini mencoba langsung bis sarana transportasi Kediri Bahagia atau Satria, mulai dari terminal tamanan Kota Kediri hingga mengikuti alur rute bis Satria. Semua kru Radio Andika mencermati setiap perjalanan, pemberhentian, dihalte, dan bistop yang sudah disediakan di beberapa titik. Stasiun Manager Radio Andika, Adnan Raharja, saat ditemui jurnalis Radio Andika, Anto Christian, mengatakan kru Radio Andika mencoba langsung bis Satria ini dan berhenti di beberapa titik pemberhentian. Dengan adanya bis Satria ini tentu sangat membantu masyarakat yang akan menuju ke arah mal, pasar, dan taman di Kota Kediri. Karena masyarakat ini akan dimudahkan dengan fasilitas transportasi umum yang mudah dan juga murah, apalagi ini gratis ya. Ini luar biasa, satu terobosan yang baik dari Wali Kota Kediri dan juga bisa dieksekusi dengan baik juga oleh teman-teman di sub Kota Kediri. Terobosan Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar ini sangat membantu masyarakat yang menggunakan transportasi umum. Berdasarkan data dari Dinas Berhubungan Kota Kediri, ada 26 bistop dan 10 halte yang telah ditentukan di beberapa titik di Kota Kediri. Dengan adanya bis Satria ini, anak-anak sekolah juga masih terlayani saat keberangkatan sekolah maupun jam kepulangan sekolah.